Obatkan semangat perjuangan, merdeka atau mati Konsumen akan sulit menerima aplikasi lain yang tidak memberikan keadalan dan pengalaman dengan standar sopi Dan ini standar yang sudah sangat tinggi sekali Untuk memenuhi standar ini, kita harus mengeluarkan uang yang mungkin hampir sama banyak Mereka uangnya tidak berseri Kita masih mikirin makan sehari-hari Mengapa Facebook membeli WhatsApp dan Instagram? Mengapa Google membeli WhatsApp dan Ads? Mengapa Microsoft membeli GitHub? Mengapa Gojek membeli LinkedIn? Kesalahan pertama adalah menganggap marketplace penuasa akan diam Begitulah yang terserupa milik Anda masuk ke pasar Tidak ada kompetisi yang dijalani bicara dengan manis Mereka tidak akan diam Mereka akan merespon secara tampak ataupun tidak tampak Sampai titik Anda ternetralkan Midrend adalah ancaman potensial bagi Gojek Sehingga Gojek melawan Midrend menggunakan sesuatu yang tak bisa ditolak Yaitu akuisisi Dimasukkan ke lingkaran untuk ditewaskan Jika Anda bisa bikin marketplace atau e-commerce super keren Jangan gaya dulu Produk Anda atau bisnis Anda akan diakuisisi oleh sopi Setiap ancaman ada level lagi Setiap level membutuhkan effort yang berbeda Jangan buru-buru berpikir produk Anda berada pada level ultimate grace Yang oleh karenanya harus direspon dengan tawaran aktisisi Bisa saja Anda adalah ancaman pada level yang akan mati dengan sendirinya Atau meruntung tanpa harus disembuh Terus apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita kembali terjajah 350 tahun lagi? Kalau kita analogikan Mereka adalah company atau biose Kita butuh ekstremis-ekstremis online Yang berani berjuang dan bergeliria dengan moto Berdeka atau mati Berandai-andai Kalau mereka punya pesawat tempur T, senjata canggih lainnya Apa yang harus kita lakukan ketika Hanya punya satu pujuk pistol dan sebatang bambu ruci? Mari minum ke-30 Biar bisa menghilangkan rasa takutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh